Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat kembali mengenai cara membuat SKP Kepala Madrasah DI Kederaja BKN tahun 2023 Ini merupakan versi kedua Untuk versi pertamanya sudah kami sampaikan videonya Untuk versi kedua ini bedanya dengan langsung men-intervensi Atau mengambil RHK perencanaan hasil kerja dari atasan atau pimpinan Saratnya untuk bisa membuat SKP Kepala Madrasah Dengan langsung mengambil atau intervensi perencanaan hasil kerja atau RHK dari atasan Tentunya atasannya harus sudah men-rengkam RHK-nya Jika atasannya belum melakukan rengkam RHK Untuk kemenang kabar dan kotanya tentunya tidak bisa lakukan intervensi RHK Untuk tata caranya sama dengan tutorial yang kami sampaikan pada versi pertama Di sini kami langsung masuk ke bagian perencanaan hasil kerja dari atasan atau pimpinan Kita langsung masuk ke bagian SKP untuk perbedaannya antara intervensi dan bukan intervensi Di sini kami langsung men-rengkam RHK Di sini kami langsung contohkan masuk ke detail SKP untuk melakukan rengkam RHK Kita klik Kita coba tambahkan RHK Untuk perbedaan mendasarnya nanti Jika RHK hasil intervensi maka akan otomatis muncul di sini Akan tercedia Jika sangatnya tadi kepala atau atasannya sudah men-rengkam RHK-nya Otomatis akan tercedia pilihan RHK dari atasan untuk dipilih Dan diselesaikan kembali oleh bawahannya Di sini di tempat satuan kerja kami Mohon maaf tidak bisa kami contohkan Karena untuk atasan kami kayaknya belum men-rengkam RHK Untuk di tempat satuan kerjanya Jadi poinnya tadi nanti akan muncul otomatis RHK hasil intervensi dari atasan Bisa disesuaikan nanti dengan Drap SKP manual kepala madrasahnya Seperti di sini Rencana hasil kerja pimpinan yang di-intervensi Silahkan nanti dipilih Apa di sana tinggal dipilih Setelah itu tinggal di-input Rencana hasil kerja kepala madrasah masing-masing Di bagian di sini Caranya sama Cuma bedanya memilih hasil dari intervensi di sini Oke itu saja perbedaan mendasarnya Terkait masalah intervensi Atau bukan dari hasil intervensi Atau bukan dari hasil intervensi Untuk tata cara selanjutnya Pengkamannya sama Tidak ada yang berbeda Oke itu saja yang bisa kami sampaikan Pada asempatan singkat kali ini Maaf jika dalam penyampaian kami Penjelasan kami ada yang salah Keliru Dalam penyampaian Semoga ada saja manfaatnya Akhirnya kami sudahi dengan Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Terima kasih telah menonton